Bersama saya, Vitus Polikarpus. Dalam tutorial sebelumnya, kita sudah belajar membuat blog baru. Sekarang kita kembali ke blog yang sudah kita buat sebelumnya. Silahkan login dulu ke Google akun Anda, lalu tuliskan blogger.com. Nah, di sini cara mendapatkan uang dari YouTube. Kalau kita lihat blognya, inilah tampilan awal daripada blog yang baru saja dibuat dalam tutorial sebelumnya. Sekarang kita akan belajar melakukan setting tampilan daripada blog ini. Di sini ada tata letak. Ini judulnya. Jika mau diedit, silakan edit di sini. Ini judul. Jika mau ditambahkan gambar, tambahkan gambar di sini. Kemudian, di sini ada deskripsinya. Sekarang kita buat deskripsinya. Misalkan kita buat deskripsi blognya, panduan menjadikan YouTube sebagai sumber penghasilan. Jika kita tambahkan gambar di sini, maka nanti di sini bisa kita atur tulisannya berada di depan gambar atau di samping gambar atau di sebelah mana. Atau di situ sesuai. Saat ini saya tidak memilih gambar. Saya hanya membuat deskripsi blognya. Sekarang kita simpan. Di sini simpan setelan. Kita lihat di sini perubahannya seperti apa. Kita refresh. Cara mendapatkan uang dari YouTube. Panduan menjadikan YouTube sebagai sumber penghasilan. Sekarang kita kembali ke sini. Di sini langganan. Follow by email. Kalau kita klik di sini. Maka ini menjadi fitburnernya. Oke. Kemudian, daftar alaman atas. Kita klik di sini. Di sini dapat dilihat. Klik tampilkan alaman. Judulnya di sini bisa opsional. Bisa dibuat atau bisa tidak. Di sini sudah ada satu halaman namanya beranda. Jika mau ditambahkan. Ini bisa ditambah di sini. Baru nanti buat URL-nya. Tapi sebelum membuat ini. Sebaiknya dibuat dulu nanti halaman. Dibuat dulu halaman baru dulu. Baru nanti buatkan link-nya di sini. Nah, untuk mendapatkan ini. Kita keluar dulu dari sini. Kita simpan dulu setelannya. Lalu di sini ada laman. Buat dulu laman baru di sini. Kemudian, buat judulnya. Misalkan nama judulnya. Misalkan kita buat laman baru dengan judul Channel YouTube Peluang Bisnis Afiliasi. Lalu, klik publikasikan dulu. Setelah kita publikasikan, lihat halamannya. Maka, ambil link ini. Copy. Lalu, tadi kita kembali ke tata letak. Kita klik di sini. Tadi kita mau nambahkan halaman di sini. Di sini dia sudah ada. Tambah halaman baru. Otomatis ternyata bisa tampil. Kalau sudah ditambahkan halaman. Nah, di sini sudah ada dua halaman. Beranda dan channel YouTube. Baik, kita coba simpan di sini. Lalu, kita lihat di sini. Kita klik kembali. Di sini kita klik tampilkan laman. Agar dia tampil. Simpan. Kemudian, ini kita simpan. Kita klik di sini. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada. Nanti, daftar halamannya di sini beranda. Kemudian, nanti di sini. Halaman channel Peluang Bisnis. Channel YouTube Peluang Bisnis Afiliasi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Daftar halaman sudah selesai. Di sini nanti akan ada profil. Profil saya kalau kita hubungkan. Di sini RC blognya, labelnya. Di sini nanti masih bisa kita tambahkan. Widget-widget lain. Footer. Misalkan, kita buat. Vitus Polikarpus. Simpan. Di sini simpan. Lalu, kita lihat di sini. Tampilannya masih diperdayakan oleh blogger. Kita refresh di sini. Nah, di sini ada tulisannya di bawahnya. Add 2017 by Vitus Polikarpus. Oke, tata letak. Di sini sudah bisa kita atur. Nanti widget di sini bisa ditambahkan. Jika Anda mau, widget promosi, gambar. Atau jika tidak ada, nanti di sini begitu ada postingan, akan muncul di sini. Di sini mengenai profil saya. Jika mau ditampilkan profil, klik di sini profil. Edit. Lalu, di sini tampilkan profil mengenai saya. Simpan. Simpan di sini. Kemudian kita klik di sini, refresh. Nah, di sini sudah ada kunjungi profil saya. Jika ini di klik, maka dia akan diarahkan ke halaman Google Plus, Vitus Polikarpus Business Online. Nah, kalau arsip blog mau ditampilkan, klik di sini. Edit. Di sini sudah ditampilkan. Judulnya bisa Anda tambahkan, misalkan arsip. Kemudian, frekuensi arsip, apakah bulanan, mingguan, harian, bisa Anda pilih. Bisa mingguan, bisa harian, atau bulanan seperti ini. Kemudian, di sini menu drop down juga bisa dipilih. Atau hierarki seperti ini. Atau draft seperti ini. Dapter plat seperti ini. Anda bebas menentukannya. Misalkan hierarki, bulanan. Lalu simpan. Simpan di sini. Kita lihat dulu perubahannya. Nah, karena ada postingan, belum ada di sini. Tampil arsipnya. Nah, sampai di sini dulu. Cara pengaturan tata letak. Daripada blog yang baru saja kita buat. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya. Dalam settingan-settingan lain tentang blogger ini. Sampai bertemu dalam tutorial selanjutnya. Agar. selamat menikmati